hai oke teman-teman sekalian bertemu lagi dengan saya kali ini saya akan memvideokan bagaimana membersihkan katalis black core DK luta kemiskinan lagi bongkar-bongkar jadi kebutuhan sekalian ini kita bersihkan katalisnya kemarin ada yang request gimana sih cara membersihkan katalisnya langsung saja kita lihat dalam videonya here we go nah teman-teman ini udah dibongkar ya ya jadi katalisnya adalah yang ini ya yang dua ini yang kayak sosis jadi ini kita lepaskan dulu aja dari ini dari selang-selang kita lepaskan dulu ya kita ambil katalisnya Oke kita proses dulu ya obeng ya kebeng mau bisa Oke sip udah dapat nih nah sekarang caranya adalah kita pakai si karbon cleaner coba yang oke oke Aduh gini aja teman-teman semprotin aja sininya nah sampai Pake ini aja ya Biar masuk dia Oke Oke teman-teman Semprotkan aja ke dalamnya Sampai Keluar Kocok-kocok Oke Sekali lagi Sampai keluar ya teman-teman Keluar kan Lembus Kocok-kocok Atau kalau teman-teman Gak punya karbon cleaner Bisa pake bensin ya teman-teman Masukin aja bensin Kocok-kocok udah Jadi biar kotorannya keluar Sepertinya ini udah Melayu bersih Oke Sip Bersih lagi Satu lagi Semprot Nah Sampai lagi Ini kedua sisinya Wah Keluar teman-teman Nih nah Kotorannya ini Kocok-kocok Lagi-lagi Sekali lagi Lagi ya Lihat teman-teman Wah Keluar teman-teman Uncrat teman-teman Nih Lihat nih Oh Keluaran Teman-teman Tuh Lihat nih Ini Lihat nih Tuh Tuh Kotorannya tuh Mungkin ini yang dari Kuap oli kali ya Kuap oli lebih banyak Kerak karbonnya ya Tuh Lihat teman-teman Tuh Oh Video dapat Hah Oh Nggak teman-teman Wah Wah Muncrat Kotor amat ya Pantasan Apa Kinerjanya Saya rasa Agak berkurang Jadi Kita bersihkan juga Perlu Berkala ya Teman-teman Kocok-kocok Kocok-kocok Udah Lagi Lagi Udah Bersih dah Teman-teman Udah Bersih dah Nah Jadi intinya Dilakukan Secukupnya Teman-teman Sampai bersih Dirasa bersih Keluar teman-teman Tuh Oh Kayak air coklat tuh 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 Lebih seru lagi Kalau pakai bensin ya Keluar kotorannya Coklat-coklat Pastikan Sekali lagi Tuh Keluar lagi teman-teman Uh Bersih ada ya Lagi ya Lagi Tuh Keluar teman-teman Laklum Ini pemakaiannya Cukup tinggi ya teman-teman Kilometernya cukup Panjang Karena Mobilnya sering Dikunakan keluar kotor Teman-teman Tuh Mulai bening ya Tuh Oke Oke Sudah mulai bening Teman-teman Nah Kan Sudah mulai bening Nah Kurang lebih gitu aja Teman-teman Terlalu susah sih ya Perawatannya Nih Satu lagi dah Nih Tadi kayaknya Ini mungkin lebih sedikit ya Karena ini Wap Dari wap bensin ya Teman-teman Nah Nih Tuh Bening kan Ini udah bersih Karena dia Wap bensin Kalau ini Wap bensin Dari krokol kanister Dia gak terlalu kotor Kalau ini Ditambil dari wap oli Yang satu ini Makanya dia kotor banget Oke Sekali lagi ya Yang wap Wap Bensin Eh wap oli Nih Tuh Masih ada sedikit kotorannya Tapi udah bersih ya teman-teman Oke Kocok-kocok-kocok Isinya apa Hanya pangeran jabon yang tau Kalau penasaran ya Bongkat sendiri sih Kalau saya sih Cukup pakai aja lah Percaya pada isinya Karena ini Merupakan Kreasi dan karya beliau Jadi kita hargai Oke Teman-teman Sudah Bersih Enggak bersih ya Tangan saya sempur juga lah Oke teman-teman Sekatnya Kita pasangkan lagi Si katalis Blackcore ini Untuk satu wap oli Satu Ke Wap bensin Bisa optimal lagi Seperti semula Jadi demikian tutorial Membersihkan Katalis Duta kemiskinan Kalau teman-teman mau tau Ini fungsinya apa Ini adalah Untuk memecah hidrogen Yang berasal dari Wap Bensin Satunya Dan satu lagi Wap oli Sehingga mendapat Asupan hidrogen Yang dimasukkan Ke ruang bakar Untuk Membuat Pembakaran Semakin Besar Dan optimal Sehingga efeknya ya Membuat Ascelerasi Pada mobil Semakin Responsif Oke teman-teman Saya pasangkan Sekian dari saya Kalau mau pesan ini Bisa langsung Ke pangeran jabon ya Nanti di Video ini Di deskripsi Saya kasih Nomor kontaknya Oke teman-teman Sampai jumpa Di video berikutnya Bye 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 Bye